KPU Bulungan melantik ratusan petugas Panitia Pemungutan Suara atau PPS yang bertugas di masing-masing desa dan kelurahan di Bulungan. Pelantikan ratusan petugas PPS dilakukan secara serentak di lima titik kecamatan. Titik kecamatan tersebut yakni di Tanjung Selor, Tanjung Palas Barat, Peso, Bunyu, dan Sekatak. Menurut Lili, petugas PPS memiliki peran penting dalam pelaksanaan tahapan pemilu di tingkat desa dan kelurahan. Informasi selengkapnya akan dilaporkan Rekan Maulana Ilhami Faudi, reporter Tribun Kaltara. Silahkan laporan Anda, Rekan Maulana Ilhami. Baik, Rekan Yustina dan Tribunas, kita selalu bahwa KPU Bulungan telah melantik 243 petugas Panitia Pemungutan Suara atau PPS yang nantinya bertugas sebagai penilanggara pemilu di tingkat desa atau kelurahan. Di mana terdapat 81 desa atau kelurahan di Bulungan yang tadi tidak memiliki petugas PPS. Menurut Ketua KPU Bulungan, jadi Suryani, petugas PPS ini nantinya memiliki peran penting sebagai ujung tombak penilanggara pemilu di 2024 di tingkat desa dan kelurahan, khususnya saat nanti membentuk dan memilih Panitia Pemungutan Hari yang dapat pemilih atau Pantarlih dan juga kelompok penilanggara pemilu tanpa suara atau KPPS yang bertugas di tempat mengulasan suara atau di TPS. Untuk proses dibutuhkan badan epok, yaitu Pantarlih dan juga KPPS akan dilakukan pada tahun 2023 ini, hingga nantinya di awal 2024 atau menjelang perayatan pemilu pada 14 Februari 2024. Dalam pelantikan tersebut, Ketua KPU Bulungan, jadi Suryani, juga berkesan kepada petugas PPS untuk memastikan terus menjaga integritas dan independensi dalam bertugas mengingat peluang atau kontesi kecurangan yang terus ada selama pelaksanaan tahapan pemilu 2024. Untuk itu, diri juga meminta petugas PPS juga tahan terhadap kedoan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, khususnya yang mengharapkan agar pemilu tidak berjalan dengan sujur, lancar dan juga adil. Demikian betul Yustina laporannya. Baik, terima kasih atas laporan Anda. Rekan Maulana Ilhami Faudi, reporter Tribun Kaltara, selamat bertugas kembali. Berikut wawancara kami bersama Ketua KPU Bulungan, Lili Suryani. Masih-masih desa itu tiga, jadi jumlahnya 243 di lima titik. Jadi ada lima titik pelantikan kita, ada di Tanjung Selor untuk lima kecamatan, kemudian di Sekatak sendiri, kemudian Tanjung Palas Barat dan Utara, Tanjung Palas Barat dan Pesok, Soilir, di Tanjung Palas Barat, Pesok sendiri dan Punyuk. Bu, tadi Duk sampaikan masalah integritas dan juga terkait masalah guna-gunanya. Mungkin bisa dijelaskan, Bu. Seperti apa? Jadi PPS ini kan garda terdepan nih, garda terdepan kita dalam proses pemilu, di mana mereka nanti yang akan membentuk Pantarli, membentuk APPS. Nah proses awal itu yang kita harapkan mereka harus sudah menjaga integritas, di mana dalam perekrutan Pantarli itu melihat orang-orang yang masuk dalam petugas itu. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!